M.U. telah menyetujui kesepakatan dengan Bayern Munich untuk back tengah Matthijs Delic. Transfer tersebut bernilai awal 45 juta euro, ditambah tambahan 5 juta euro sebagai tambahan potensial. Bayern juga telah menerima tawaran M.U. untuk back kanan, Nousair Mazraoui. Setelah back kanan saat ini Aaron Wan bisakah bergabung dengan West Ham United, maka Mazraoui akan pindah ke M.U. dengan harga 15 juta euro dan tambahan 5 juta euro sebagai bonus. Radcliffe tidak akan berhenti di situ, karena M.U. masih perlu memperkuat squad mereka lebih jauh dengan mendatangkan penyerang dan gelandang tengah baru. Untuk meningkatkan lini tengah, M.U. mengawasi pemain-pemain seperti Sander Berge, Frenkie de Jong, dan Yusuf Fofana. Frenkie de Jong resmi ditawarkan ke Manchester United. Ineo serius mempertimbangkan kepindahan tersebut dengan potensi tiga pemain keluar dari klub. Facundo Pellistri mungkin akan pergi ke Bologna. Minatnya nyata dengan Bologna punya hubungan baik dengan M.U. Hannibal Mejbrie juga diperkirakan akan hengkang dengan sejumlah minat dari Perancis. Hengkangnya Victor Lindelof juga semakin menguat dengan minat dari luar negeri. Ada peluang nyata bagi ketiganya untuk dijual sebelum batas waktu. Manchester United akan menerima tawaran besar untuk Jadon Sancho bulan ini, dan kesepakatan masih dianggap mungkin, sumber mengatakan kepada Football Insider. Koresponden senior Peteo Rourke mengungkapkan, Eric Ten Hag enggan kehilangan pemain lagi sebelum jendela transfer ditutup, karena cederaya mereka derita di pramusim. Meski 90 persen pasti mendapatkan DC2, minat dari PSG tetap kuat, dan mengungkapkan pembicaraan sedang berlangsung antara kedua klub tentang kemungkinan kepindahan permanen. Sumber mengatakan juara Perancis itu terus mengeksplorasi peluang untuk merekrut pemain sayap itu, tetapi kepindahan itu saat ini bukan prioritas. Kesepakatan apapun kini diperkirakan akan tertunda, hingga jendela transfer ditutup pada 30 Agustus, saat United menilai opsi mereka, dengan klub-klub masih memantau situasinya. Di posisi striker, Manchester United bertekad untuk mengalahkan Chelsea dalam perburuan Evan Ferguson, dan akan segera mengajukan tawaran kepada Bretton Hawk Albion untuk sang striker, menurut laporan. Selain itu, Manu Teddy adalah penggemar berat Ivan Toni, karena terkesan dengan prestasi mencetak gol sang penyerang di Brentford. Namun Toni bukan lagi penyerang tengah utama yang diincar Radcliffe. Sesuai laporan di media Inggris, MU telah menyiapkan tawaran sebesar 50 juta pound, untuk dikirimkan ke Brighton guna mendapatkan Ferguson. MU memiliki minat jangka panjang terhadap pemain berusia 19 tahun itu, minat yang sudah ada sebelum kedatangan Ineos di Old Trafford, dan mereka sangat ingin memenangkan perburuan untuk mendapatkan jasanya. The Red Devils khawatir Chelsea akan memboyong Ferguson, dengan kepindahan The Blues untuk Victor Ossinghen tampaknya semakin tidak mungkin. Dengan mengingat hal ini, MU bermaksud untuk mengejutkan Chelsea dengan membuat kesepakatan untuk Ferguson terlebih dahulu. Direktur olahraga dan Ashworth merupakan bagian dari hierarki Brighton yang awalnya membawa Ferguson ke Ames, jadi dia mengenal Ferguson dengan baik. Ferguson berjuang untuk membangun performa itu musim lalu, karena cedera dan persaingan untuk mendapatkan tempat, pembatasinya hanya mencetak 6 gol dalam 27 pertandingan Liga Primer. Menarik bahwa MU berencana untuk merekrut Ferguson, karena mereka sudah memiliki dua penyerang muda dalam diri Zirkzee dan Heilun. Namun tampaknya Radcliffe tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menggayat Ferguson, dan tak sudi melihat striker penggemar MU itu menjadi bintang bagi Chelsea, selama 5 tahun ke depan atau lebih. Kesepakatan pertukaran pemain Liga Primer yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat berpotensi terjadi. Harry Maguire adalah pemain lain yang telah lama diperkirakan akan hengkang. Sementara laporan yang bertolak belakang telah muncul selama beberapa bulan terakhir mengenai masa depannya, United masih bersedia menjual back tersebut sebelum jendela transfer musim panas ditutup. The Reds mencari harga yang tepat untuk Maguire tetapi bagaimana jika kesepakatan pertukaran pemain benar-benar terjadi? Dengan kedatangan Lenny Yoro dan Matthijs Delic, penggemar yang bersemangat melihat Lissandro Martinez kembali, dan Johnny Evans memperpanjang masa tinggalnya, ada peluang bagi United untuk melepas Maguire. Bahkan jika mereka menjual pemain internasional Inggris itu secara tunai, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan sebesar 80 juta pound yang mereka bayarkan 5 tahun lalu. Jadi mengapa tidak mempertimbangkan ide pertukaran, yang menjamin mereka akan mendapatkan pemain yang mereka butuhkan? Crystal Palace saat ini bisa membantu MU, dengan Michael Olysee yang sudah pindah ke Bayern Munich. Ebreci Eze dan Mark Gwehi juga menjadi incaran banyak klub Liga Primer lainnya, dan setelah Euro 2024, media berharap kesepakatan untuk yang terakhir segera tercapai. Sementara kepindahan Maguire ke Selhurst Park masuk akal bagi kedua klub dan sang pemain, Sheikh Dojore dari Palace bisa menjadi pilihan cerdas untuk dikejar. Yang mengarah ke arah lain dalam usulan pertukaran pemain ini. United terbuka untuk menguangkan Kesemiro guna mendatangkan gelandang baru, jadi itu harus menjadi pertukaran yang sepadan. Selama musim 2022-2023, Dojore melakukan lebih banyak intersepsi 1,6 daripada Kesemiro 1,2 per 90 menit dan lebih sedikit digiring bola secara rata-rata 0,7 per 90 menit dibandingkan dengan 1,6 milik pemain berhasil itu. Akurasi umpan Dojore juga lebih tinggi daripada Kesemiro dengan 83,6 persen, sedangkan pemain United itu 78,5 persen. Bruno Fernandes diperkirakan akan menandatangani kontrak baru di Manchester United. Kemungkinan sebelum dimulainya musim baru, setelah menolak minat dari Paris Saint-Germain dan beberapa klub Arab Saudi, menurut jurnalis Fabrizio Romano. Jurnalis Italia itu mengatakan bahwa kesepakatan yang mengikat gelandang Portugal itu di Old Trafford telah selesai, di tengah minat dari PSG yang telah ada, sejak awal jendela transfer. Fernandes memiliki kontrak yang akan berlangsung hingga akhir musim 2025-2026, tetapi akan memperpanjang masa tinggal itu untuk satu tahun lagi, dengan Romano menegaskan cintanya kepada Manchester United dan kesediaannya untuk bertahan, menyebut kontrak baru itu sebagai, pembaruan penting untuk United. Salah satu prioritas terbesar Manchester United musim panas ini adalah mengamankan masa depan bintang-bintang mereka, di tengah-tengah pembangunan kembali skuad yang telah menyebabkan beberapa pemain yang dicoret pergi, seperti Aaron Wan-Bissaka yang akan segera bergabung dengan West Ham United. Bruno Fernandes bisa dibilang merupakan bintang terbesar di antara semuanya di Old Trafford. Sejak bergabung dari Sporting di tanah kelahirannya pada tahun 2020, gelandang serang tersebut telah memberikan 95 kontribusi gol dalam 159 pertandingan Liga Primer, yang menjadikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Sekarang, ia hampir mendapatkan kontrak baru yang akan membuatnya memperpanjang waktunya di Manchester selama satu tahun lagi. Terima kasih telah menonton!